Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat ciku blak atau ciku waseblak Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 25 biji cikuwa, kemudian kita potong tipis-tipis Atau kita potong menjadi 9 bagian ya teman-teman Nah hasilnya tipis-tipis banget ya Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan Selanjutnya, masukkan 5 siung bawang putih 10 gram cabai keriting kering yang sudah direbus 10 gram cabai merah 2 ruas kencur Dan tambahkan secukupnya minyak goreng Kemudian langsung saja kita chopper sampai halus Nah kalau sudah halus seperti ini, kemudian matikan choppernya Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian masukkan ke dalam teflon atau wajar Lalu tumis sampai bumbunya harum atau kering Nah kalau bumbunya sudah kering, kemudian kita sisihkan ke pinggir Nah lalu masukkan 1 butir telur ayam yang sudah dikocok lepas Setelah itu telurnya kita orak-arik seperti ini ya teman-teman Setelah telurnya sudah selesai diorak-arik, kemudian kita campurkan dengan bumbunya Nah kemudian tambahkan 1000 ml air atau setara dengan 1 liter Kemudian tambahkan 1.4 senda makan masako ayam 1.4 senda makan garam 1.4 senda makan micin Dan 1.4 senda makan gula pasir Kemudian aduk-aduk sampai tercampur Oh iya, jangan lupa tambahkan 2 senda makan saus sambal ya Kemudian kita masak sampai mendidih Lalu masukkan cikuannya Nah kemudian kita masak lagi sampai mendidih ya Oh iya, jangan lupa tambahkan potongan daun bawang dan daun seledri Supaya kuahnya lebih harum lagi ya Nah kalau sudah matang seperti ini langsung saja kita angkat Nah kemudian kita kemas menggunakan cup gelas ukuran 10 os Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah ini dia cikuah sebelahnya sudah matang Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget Kuahnya gurih, pedas Dan ditambah dengan cikuahnya yang kenyal-kenyal Perpaduan yang sangat pas Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh